Intro Toleransi di Singkawang, Kalimantan Barat membawa kota ini meraih nilai tertinggi Indeks Kota Toleran 2021 dan 2018 dari setara institut yang bekerja sama dengan Kemendagri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Ford Foundation. Sejatinya, menurut wali kota Singkawang, Cai Cuimi, toleransi sudah hidup sejak lama di antara warga Singkawang yang multi-etnis. Ya, tentu toleransi itu bukan hanya sekedar kita seremonial, ucapan dan sebagainya. Toleransi itu mesti dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, perbuatan kita, dan tentunya dari pemerintah bagaimana mengakomodirnya. Dalam tentu yang di, apa, lebih diaktifkan kembali, LK, apa, forum, FKUB ya, forum, apa, forum kerhukumanan umat beragama itu yang harus kita, apa, kita aktifkan. Kemudian, toko-toko agamanya, kemudian paling penting teniporinya ya, harus bersinergi terus-menerus ya kita lakukan. Kalau mengenai hidup berdampingan ya memang sudah lama sekali, jangan ada lagi provokator-provokator. Ya, saya selalu sampaikan bahwa Kota Singkawang adalah keluarga besar. Kita jangan mau diprovokasi. Karena apa? Kerugian besar bagi kita kalau daerah kita ada terjadi konflik. Itu yang selalu kita sampaikan di setiap kali ada pertemuan dengan masyarakat. Kita tanya, ibu-ibu, bapak-bapak lebih senang seperti ini, atau kita berkelahi. Kita kasih contoh daerah, negara yang berkonflik. Apakah negara akan maju? Siapa yang menjadi korban? Ya, masyarakat itu sendiri. Anak-anak besar sekolah, dan kesehatan susah. Tapi kalau misalnya kita sudah bagus, berarti kan masa depan kota kita akan lebih baik ya. Kemudian kemajuan kota akan lebih cepat, karena orang akan insesasi Kota Singkawang. Dengan adanya kota toleran, tentu keamanan yang mereka inginkan. Tercatat tiga etnis besar di Singkawang, yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu, yang jamak disingkat Tidayu. Salah satu upaya menjaga keragaman ini dengan menggelar Festival Budaya Tahunan yang diikuti 17 paguyuban seni di Singkawang. Disinilah ajang berbagi dan mengenal budaya aneka etnis di Singkawang. Di penghujung masa jabatannya sebagai wali kota yang berakhir tahun ini, Chai Chuimi berharap penjabat wali kota yang akan ditunjuk pemerintah pusat bakal meneruskan keharmonisan hidup multi-etnis di Singkawang. Terima kasih. 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 Terima kasih.